PEMPROV TKI Jakarta Untuk menjadi kota yang berkelanjutan ada tiga syaratnya Dan tiga syarat ini sebenarnya dua tahun lalu sudah disampaikan oleh Pak Gubernur Untuk penanganan permasalahan transportasi merubah paradigma Yang pertama itu adalah bagaimana kita menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki Karena kaki adalah alat transportasi dimiliki oleh setiap orang Yang kedua adalah baru kita siapkan fasilitas untuk sepeda dan atau kenderaan ramah lingkungan Yang ketiga angkutan umum Dan tentu tiga prioritas ini yang akan kita jadikan keunggulan Tahun lalu kami baru ada 63 km jalur sepeda Nah tahun ini kita akan tambah menjadi sekitar 200 km Ini tentu suatu hal yang luar biasa Berikutnya untuk pejalan kaki juga akan ada revitalisasi tertuar besar-besaran tahun ini Tujuannya adalah kita ingin menggairahkan kembali Yang kebiasaan masyarakat dulu biasa jalan kaki ke pasar, ke sekolah Dengan kita siapkan fasilitas pejalan kaki yang sesuai dengan standar yang ada Tentu ini akan menarik oleh lebih baik saya jalan kaki ke halte bus, ke stasiun Kalau itu akan mengurangi jalanan begitu ya Pak Memang tadi saya sebutkan mengurangi jalanan itu kita menyebut ada namanya konsistensi lajur Jadi dengan adanya konsistensi lajur tentu kita mempertahankan jumlah lajur kenderaan di setiap jalan Artinya begitu di satu titik ternyata dia hanya ideal dua lajur Dua lajur kita pertahankan selebihnya kita siapkan ruang untuk pejalan kaki Dan jangan salah bahwa begitu kita menyiapkan ruang untuk pejalan kaki dan pesepeda Sebenarnya efektivitas penggunaan ruang jalan meningkat Karena satu orang yang biasa bawa kenderaan Kemudian dia beralih ke sepeda atau jalan kaki Satu kenderaan itu kita hitung secara standar 2,5 meter x 4,6 Ruang yang dibutuhkan Tapi kalau kita jalan kaki cukup 0,4 begitu pergerakan Atau naik sepeda cukup 760 mm x 1,5 Ini pergerakan setiap orang Artinya begitu ada terjadi perpindahan Maka efektivitas ruang jalan itu menjadi lebih tinggi Dan ini yang disasar sebenarnya Bisa dibilang gini, kalau misalnya jalan dipersempit Kita harapkan volume kendaraan itu makin sedikit Kalau misalnya makin diperlebar mungkin jalan makin lebar Karena itu yang disampaikan oleh seluruh pakar Dari Bank Dunia, dari Universitas Jurnalis yang ikut konferensi kemarin Transforming Transportation Konferensi tadi kemarin Itu semuanya menyampaikan Jika kota kita mau berkelanjutan Maka tiga kata kuncinya Walking, Cycling, dan Public Transport Kemudian yang keempat Bagaimana dengan private-private itu kita siapkan Tetapi disinsentif Artinya ada yang dikurangi Disinsentifnya yang sekarang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta Kita tahun ini akan laksanakan electronic road pricing Kemudian kita juga akan kenakan tarif parkir yang tinggi Karena nanti parkir itu tidak lagi fasilitas disiapkan Tetapi merupakan instrumen pengendalian lalu lintas Jadi masyarakat akan berpikir Saya parkir per jam misalnya 10 ribu Misalnya Daripada dia naik angkutan umum yang ada terintegrasi tadi Dari rumahnya cukup jalan kaki sampai ke kantor Dia lebih baik akan menggunakan itu Dan ini tentu Setuju pak Larinya adalah bagaimana masyarakat kita Yang biasanya mengeluarkan biaya Atau membelanjakan uang 20-25% Dari pendapatan untuk transportasi Ini bisa kita tekan Idealnya kan paling tinggi 15% Let's say 14% untuk itu Tapi sekarang kita cukup tinggi bahkan 30% Ini yang kita sasar sebenarnya Tapi setuju nih soal parkir kerasa loh Maksud di sini ya daerah perjalanan kantor ini Terakhir pak Jokong gimana nih Mampukkah Jakarta mencapai itu Saya kira dengan programnya tadi Dan perjalanan selama ini Selalu tadi berkelanjutan ya Siapun pemimpinnya terus melaksanakan itu Dan kontrol dari masyarakat juga kuat gitu kan Masyarakat itu ada dari ASM Dari akademisi Kemudian di sini juga Jakarta punya Dewan Transportasi Jakarta Terus mengontrol media juga Punya acara seperti ini kan Ya tetap bisa berjalan Artinya ini alat kontrol untuk Agar tadi program sudah dibuat Terus kita Terus DKI lakukan Dan kita sebagai pihak luar juga Mengontrol itu Karena kalau itu bagus Kan bisa untuk daerah lainnya juga Proyeksi Anda Jakarta bisa Sedemikian rapi dan berkelanjutan Kira-kira berapa tahun lagi Pak Jokong? Ini mungkin setidaknya Kalau nanti ada paling 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan kita lihat ya Karena kita lihat Transjaburitabek Manggarai Kemudian pertambahan jalur sepeda Jangan sampai Jakarta macet total ya Yang kayak pernah diprediksi dulu-dulu Pak Syafrin ini tantangan juga Buat Pak Syafrin ya 5 tahun ke depan Pak Syafrin Ditunggu Target kita di 2022 2022 sudah ada perubahan signifikan Untuk masyarakat Karena tadi Untuk sistem transportasi kita Di 2017, 2018, 2019 kemarin Kita integrasikan 3 Integrasi fisik Integrasi pelayanan Sistem pembayaran Tahun ini Kita akan laksanakan Namanya integrasi tarif Satu tarif itu yang Kita akan coba Bisa untuk semua Ini yang kita akan dorong Menarik sekali ya Waktu kita sangat terbatas ya Pak Syafrin, Pak Joko Terima kasih telah bergabung Bersama kami sehari ini Dan pemerintah kami masih akan Ada informasi lainnya Usajida tetap lagi di Landstock Terima kasih telah menonton